Bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih Subhanallah Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian Iya Ada orang kalau sendirian kau kos-kosan jangan sendirian Kalau di kamar sendirian banyak yang ngodain di kondisi iman yang lemah Itu Tapi kalau memang anak tinggal sendirian Ustaz mau gimana lagi Ustaz? Siap Sekarang kau harus perhatikan Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa Dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa Maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina Engkau dilihat orang takut Ada yang buka kamarnya Apa namanya pegangan kunci Ada yang goyang langsung kaget Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa Dan kau diam Gak kaget sama sekali Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah Dan banyak berzikir Banyak baca doa Yang terdoa yang diajurkan oleh Nabi SAW Kata Nabi SAW Bayangkan Nabi berdoa Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari kejahatan Yang aku dengar Pendengaranku Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku Aku berlindung kepadamu dari kejahatan risanku Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku Nabi SAW berdoa seperti itu Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir Ketika sendirian Mulai tu zikir Bisikan gak karu-karuan Tutup pintu kamar Bantung keluar Karena terus terang Kita kadangkala butuh bantuan orang luar Dan kenapa ketika perjalanan Rasulullah SAW melarang orang berjalan Sendirian Berdua Berduapun jangan Berapa orang? Bertiga Agar saling menjaga Terima kasih Terima kasih Terima kasih